Intro Tuntutannya memakzulkan presiden, ini kan aneh gitu loh Kalian akan berhadapan dengan rakyat, mayoritas Kalian hanya minoritas Ini yang harus kita tekankan kepada mereka bahwa Mereka harus sadar bahwa mereka itu minoritas Mayoritas rakyat tidak setuju dengan pemakjulan presiden Karena tidak ada alasan yang jelas Dan memang gampang memakjulkan presiden Salah yopo presiden Kalian ngurus diri sendiri aja gak mampu Aliansi Rakyat Menggugat akan melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum Atau aksi unjuk raksa yang akan dilaksanakan pada Hari, Kamis, Jumat, Sabtu, tanggal 19.20.21 Mei 2022 Waktu, pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai Tuntutan aksi 1. Stop wacana atau rencana 3 periode dan atau tambah masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2. Bapak Jokowi harus melakukan pemecatan kepada semua menteri-menteri pembantu presiden-presiden Yang mengusulkan rencana atau wacana 3 periode atau tambah masa jabatan presiden di media sosial Cabut tanpa syarat dan atau batalkan pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan turunannya Meminta kepada Presiden RI Joko Widodo Untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan tuntutan kita Jakarta 13 Mei 2022 Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia beberapa hari yang lalu saya membuat Opini Rudy Himbowan simpati saya kepada kelompok pekerja dan buruh Karena waktu itu saya mendapatkan informasi mereka akan demo tanggal 12, 14 dan 21 Mei 2022 Ini masih dalam koridor peringatan hari buruh internasional atau May Day Nah dua kelompok buruh sudah melakukan demonstrasi tanggal 12, 14 yang lalu Itu KSPSI dan KPSI sudah melakukan yang belum adalah Kasbi Kasbi ini dipimpin oleh aktivis buruh yang cantik namanya Mbak Nining Elitos Tapi sebetulnya waktu itu saya memberikan saran kepada teman-teman saya Aktivis para buruh untuk melakukan kegiatan yang lebih simpati Demonstrasi buruh dalam rangka Medi itu menurut saya sudah terlalu mainstream Harusnya Medi, peringatan hari buruh itu diperingati oleh seluruh rakyat, seluruh elemen bangsa Makanya waktu itu ke depan seharusnya kaum buruh melakukan peringatan hari buruh internasional Dengan melibatkan semua elemen masyarakat Baik sipil, TNI, Polri, maupun dari pemerintah, maupun dari DPR Untuk bersama-sama memeringati Medi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih simpatik Katakanlah tenduri kebangsaan Kemudian pasar rakyat, kegiatan sosial yang lain Nah ini sebetulnya untuk menangkis isu-isu bahwa Masyarakat ketakutan setiap adanya demo oleh para buruh Sebetulnya ini tidak perlu terjadi Nah yang membuat saya heran ini ternyata Bukan hanya buruh yang akan demo Tanggal 21 Mei nanti Ada kelompok-kelompok yang mencuri start Ini kelompok aliansi rakyat menggugat Kemudian kelompok dari kami Ini mereka memengadakan demo tanggal 19, 20, dan 21 Mereka sengaja menyalip di tinggungan kelompok buruh Saat demo tanggal 21 untuk menyuarakannya Nah kalau tadi lihat video tentang press conference dari aliansi rakyat menggugat Ini kelompok-kelompok makmilitan, babe adu, atau mungkin yang lain Itu kelompok oposisi isunya itu basi Isunya basi bagaimana kita tidak mua atau mua Karena isunya terkait dengan tiga periode Padahal ini sudah isunya ada lewat dan sudah ada Klarifikasi dari pemerintah, dari DPR, MPR, maupun semua stakeholder bahwa Tidak akan ada wacana tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan Ini loud and clear Tapi masih diungkapkan juga Kemudian masalah minyak goreng Telat sampean, mbak Pemerintah sudah langsung tanggap stop ekspor CPO Kemudian pemerintah memberikan bantuan BLT minyak goreng Pemerintah sudah bergerak sebelum lebaran Kalian masih teriak-teriak sekarang Aneh Kemudian masalah omnibus law Ini kan mereka ini mengerti gak sih setara tata hukum di Indonesia Bahwa MK sudah memutuskan pemerintah diberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki Jadi jangan ada lagi wacana untuk stop, 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 stop Seperti itulah Take down omnibus law Aduh ini kalian ini egois Karena pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak manfaatnya juga Untuk kelompok-kelompok masyarakat lain Kalau memang tidak sempurna sesuai dengan Keputusan dari Mahkamah Konstitusi diperbaiki Dan pemerintah mempunyai waktu dua tahun untuk memperbaiki ini Kalau dalam waktu dua tahun Ternyata pemerintah tidak mampu dan tidak memperbaiki Oke baik kita take down Sudah secara legalitas otomatis sudah tidak berlaku Tapi kalau dalam jangka waktu dua tahun Ternyata pemerintah sudah mengikuti arahan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Ya sudah kita harus legowo menerima saja Dan yang membuat saya muak lagi itu Mereka sok ngancam Perempuan-perempuan ini ngerti apa ya Tentang ngurus negara yang begitu kompleks Mereka mengatakan kalau Perjain Jokowi tidak menuruti kehendak mereka Jokowi harus mundur Ini negara nimbahmu apa? Seenak udelnya memakzulkan orang tanpa alasan yang jelas Ini perempuan-perempuan ini berbahaya Perempuan-perempuan yang otaknya sudah terpapar dengan Virus kadrunia yang parah menurut saya Kemudian ada lagi Kelompoknya Mas Sugengwara Itu tanggal 19 atau kapan itu membuat demo lagi Tanggal 20 mungkin demo Jadi kelompok kami Ini tuntutannya memakzulkan presiden Ini kan aneh Kalian akan berhadapan dengan rakyat Mayoritas Kalian hanya minoritas Ini yang harus kita tekankan kepada mereka Bahwa mereka harus sadar bahwa Mereka itu minoritas Mayoritas rakyat Tidak setuju dengan pemakjulan presiden Karena tidak ada alasan yang jelas Dan memang gampang Memakjulkan presiden Salah yopo presiden Kalian ngurus diri sendiri saja gak mampu Terus mengkoreksi presiden Aduh Kalian jadi ketua RT aja belum tentu terpilih Apalagi jadi presiden Jadi Aduh aneh Benajaib Jadi saya ingin kepada anak bangsa yang mempunyai kewarasan yang masih normal di Indonesia untuk melawan kelompok-kelompok inilah Ini narasi mereka Narasi yang menyesatkan dan sangat tidak sesuai dengan kenyataan Ini narasi yang sangat menyesatkan Jadi kelompok waras harus mulai bertindak tegas Dan saya mohon kepada aparat keamanan khususnya Polri harus waspada ini Ini jangan-jangan mereka ini hanya memancing di air keruh Nah yang saya takutkan lagi Tanggal 21 Mei pada saat kelompok Kasbi yang dipimpin oleh Mbak Nining Elitos turun dengan mahasiswa Dengan dalih Memperingati lahirnya reformasi mereka ikut menyusup Lebih parah lagi Kalau kelompok-kelompok kadron ini Bergabung dengan kelompok anarko Berbahaya Untuk itu kepada kelompok buruh Mbak Nining Elitos hati-hati Kelompok mahasiswa hati-hati kalian disusupi Kelompok buruh kemarin dua kali demo aman Tidak terjadi apa-apa Dan saya yakin Mbak Nining Elitos menginginkan hal itu Yang penting pesannya sampai Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh Tapi agenda para penyusup ini Ini berbeda Mereka ingin memakzulkan presiden Jadi hati-hati Juga para mahasiswa Kemurnian Niat Anda Itu bisa tercemari Terkontaminasi Kalau kelompok-kelompok penyusup ini Masuk dalam demo Apalagi kelompok anarko Yang jelas-jelas hanya ingin merusak Hati-hati Jadi Saya mohon kepada Mbak Nining Elitos Dan pimpinan kelompok mahasiswa yang mau turun Waspada Mereka ini Benar-benar sedang memancing di air keruh Dan mereka ini mempunyai Harapan Mudah-mudahan ada korban Yang mereka sedang memancing korban Mungkin mereka sendiri yang mengorbankan temannya sendiri Kemudian mereka membuat kerusuhan Hati-hati Ini Saya berharap Teman-teman intelijen Mau dari kepolisian Dari BIN Maupun dari lembaga yang lain Harus waspada Kalau perlu Kita harus Menghadapi mereka dengan lebih tegas dan keras Karena negara ini tidak bisa kompromi terus Dengan orang-orang seperti mereka Tidak bisa Jangan dibiarkan Terus-menerus Mereka itu ngelunjak Seenak udelnya saja Ada memang Aturan untuk Menyuarakan Kepentingan mereka Hak berdemokrasi Tapi hak berdemokrasi kan Tetap ada batasnya Bukan tidak terbatas Hak seseorang Harus juga memperhatikan Hak sosial Dari masyarakat Jangan sampai Mereka Seenak udelnya sendiri Merusak fasilitas umum Dan itu merugikan Masyarakat banyak Lalu Rakyat mana yang kalian wakili Jadi Sekali lagi Saya mohon kepada Teman-teman dari Kasbi Maupun dari Kelompok buruh yang lain Maupun mahasiswa Hati-hati Tanggal 21 Mereka Ada peluang Saya dengar-dengar nih Mereka Akan menyusup Nah kalau mereka menyusup Membuat Keunaran memancing Kerusuhan Yang nanti yang jelek Kaum buruh Dan mahasiswa Jadi Tolong dipertimbangkan Sekali Jangan sampai Niat luhur Dari pimpinan Kaum buruh Maupun dari mahasiswa Itu rusak Karena Ulah Kaum penyusup Saya ingatkan kembali Tanggal 11 April 2022 Teman-teman mahasiswa Berdemonstrasi Tentang penolakan Perpanjangan Masa jabatan Dan Penolakan Wacana 3 Periode Di depan gedung DPR-MPR Jalan Garut Subroto Pesannya Indah Dan saya Mendukung Setuju Tapi apa yang terjadi Ada penyusup Akhirnya Adi Armando Dianiaya Dipersekusi Akhirnya Suara dari mahasiswa Tenggelam Jadi Orang Hanya membicarakan Tentang Adi Armando Jadi Sahabat Indonesia Ini adalah pesan Kepada Para mahasiswa Kaum buruh Untuk hati-hati Jangan sampai Nanti kalian Terlalu Longgar Membiarkan Penyusup Masuk Sehingga Aspirasi Para kaum buruh Para mahasiswa Tenggelam Karena Masalah ini Kasus Adi Armando Menjadi contoh Suara mahasiswa Hilang Tak berbekas Karena tertutup Dengan peristiwa Persekusi Adi Armando Ini Mohon Dicermati Teman-teman Ya Dan Sekali lagi Saya menghimbau Kepada Kaum waras Mayoritas Rakyat Indonesia Untuk melawan Orang-orang Yang Hanya ingin Membuat Kerusuhan Seperti Kelompok Aliansi Rakyat Menggugat Atau mungkin Kelompok-kelompok Yang lain Ini Tidak ada Ide Tidak ada Apa Pokoknya Membuat Kerusuhan Membuat Demo Membuat Unar Menciptakan Instabilitas Politik Dan Keamanan Itu saja Tujuan mereka Maksud saya Itu beginilah Kalian ini Kalau tidak Bersetuju Dengan Pemberdayaan Sekarang Tahan diri Tahun 2024 Masih ada 20 bulan Lagi Kalian Berkontestasi Mendukung Orang Yang kalian Inginkan Ini Sifat Demokratis Jangan Barbar Seperti Sekarang Jadi Sahabat Indonesia Sebetulnya Ini Himbauan Saya Sebagai Warga Bangsa Kepada Teman-teman Buruh Dan Mahasiswa Hati-hati Ada Informasi Dan Indikasi Kuat Kalian Akan Disusupi Oleh Kelompok-kelompok Oposisi Kelompok-kelompok Kadrun Yang Akan Merusak Kesucian Kemurnian Aspirasi Kalian Jadi Mbak Nining Ngalitos Kelompok Mahasiswa Sekali lagi Hati-hati Itu saja Pesan saya Pada kesempatan Kali ini Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Rudy Kali ini Kita bertemu kembali Dalam Opini Rudy Selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Budaya Nusantara Saya Rudy Sampai Selamat Tak Tidak Tidak Terima kasih telah menonton!